Intro Assalamualaikum, selamat datang di Festival Sastra dan Gagasan Literature and Ideas Festival, LIVES 2021 oleh komunitas alihara yang kali ini bertema Arab Asyik. Buku adalah satu benda konkret yang merupakan contoh satu pergulatan pemikiran. Karena itu peluncuran buku menjadi mata acara penting dalam Festival Sastra dan Gagasan kita. Hari ini kita akan merayakan peluncuran buku terbaru dari Gunawan Muhammad atau GM yang berjudul Albert Camus, Tubuh dan Sejarah. Ada dua nama penting yang disebut di sini yaitu Albert Camus dan Gunawan Muhammad. GM atau Gunawan Muhammad adalah sosok yang sangat dikenal di Indonesia tetapi sesungguhnya ia menempati posisi yang penting dan khas dalam perjalanan pemikiran bangsa ini. Sebagai sastrawan, esais, penyair, jurnalis dan sekarang pelukis, GM selalu terlibat dalam pemikiran dan terutama pemikiran filsafat barat serta kritik-kritik terhadapnya. Pemikiran GM sendiri juga mempunyai suatu kekasan yaitu pemikiran yang menekankan pentingnya pengalaman konkret, pengalaman sehari-hari dibanding dengan filsafat yang terlalu menekankan kepada konsep-konsep abstrak. Karena itu kita bisa melihat suatu benang merah antara pemikiran Gunawan Muhammad dengan pemikiran-pemikiran filsafat barat yang serupa antara lain oleh Albert Camus. Albert Camus adalah seorang sastrawan memenerima hadiah Nobel, seorang pemikir dalam tradisi filsafat barat yang juga menekankan suatu pentingnya kebertubuhan dan pengalaman. Tapi selain itu ia juga lahir dari komunitas yang cocok untuk tema Lifes kali ini meskipun ia seorang warga negara Perancis, ia lahir dan besar di Al-Jazair dan dekat dengan komunitas Arab atau dia dekat dengan kebudayaan Arab dan kedekatan ini menimbulkan satu kompleksitas yang kita akan lihat pembahasannya dalam pembahasan buku kali ini. Albert Camus di Indonesia dikenal sebagai salah seorang pemikir eksistensialis tetapi kita juga akan melihat bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Nah perayaan peluncuran buku kali ini akan kita lakukan dengan diskusi dengan Gunawan Muhammad sendiri yang dipandu oleh Ahmad Sahal. Ahmad Sahal adalah teman kami semua, teman kita semua, teman saya dan teman GM dari 25 tahun yang lalu. Ia kuliah di IAIN dan kemudian menyelesaikan S1 Filsafat di STF Driarkara, melanjutkan dengan Filsafat Politik di University of New York, dan sekarang menyelesaikan S3-nya di University of Pennsylvania. Saudara-saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Sahal dan Gunawan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada saudara-saudara, kapanpun Anda menonton acara ini. Kali ini kita akan membincangkan sebuah tema yang, tema filsafat ya, tetapi dengan cara perbicara yang rileks saja ya, tentang seorang filosof, esais, teaterawan bernama Albert Kamu yang sangat dikenal di negeri ini. Tema ini menarik terutama karena ada satu buku tentang Albert Kamu yang ditulis oleh seorang sastrawan dan juga esais yang sangat banyak bergelut dengan pemikiran-pemikiran Albert Kamu sejak dia masih muda ya, yaitu Gunawan Muhammad. Ada di samping saya, selamat siang pagi Mas Gun, sore. Selamat siang pagi sore ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Gunawan Muhammad yang sudah menerbitkan buku ini, judulnya Albert Kamu, Tubuh, dan Sejarah. Ini juga bertepatan dengan perayaan 80 tahun Mas Gunawan Muhammad yang masih sangat produktif, ada banyak buku yang diterbitkan, kemudian pameran lukisan, dan seterusnya. Oke, kita fokus ke tema ya, Albert Kamu, Tubuh, dan Sejarah. Mas Gun, di pengantar buku ini, Anda mengatakan bahwa selama ini banyak yang mengaitkan kamu dengan pemikiran eksistensialisme, dengan filsafat, adilan filsafat eksistensialisme. Dan menurut Anda itu enggak tepat. Dan Mas Gun bilang bahwa kamu lebih baik didekati sebagai filosof atau penulis yang lebih banyak berurusan dengan yang konkret, merayakan yang konkret. Bisa dijelaskan enggak Mas? Kenapa tidak tepat itu dikaitkan dengan eksistensialisme? Pertama-tama, kamu tidak pernah menganggap dirinya filosof. Dia menganggap dirinya seniman. Karena bagi dia filosof berbicara dari konsep-konsep. Soalnya abstrak. Karena itu dia menulis novel, lakon. Yang persoalan dikembangkan dalam wujud yang konkret. Orang, tokoh, peristiwa. Itu kedua, eksistensialisme itu kata yang sangat beragam ya. Kita tahu bahwa John Paul Sartre menulis eksistensialisme itu adalah humanisme. Dengan kata lain, eksistensialisme kurang lebih sama dengan filosof. Filasafat sebenarnya memendingkan subyek. Humanisme kan memendingkan manusia sebagai pusat. Dan dalam hal itu bisa disebut egologi juga. Egologi ya? Nah, kamu berbeda. Kamu tidak dari kesadaran tentang subyek. Tapi dari tubuh. Nah, kalau tubuh ini kan. Karena bisa dimengerti dia itu kan lahir di keluarga yang sangat miskin. Ibunya babu cuci. Dia lahir di Al-Jazair ya? Di kawasan. Yang sekarang disebut Daraya. Oke. Ibunya, dia anak yatim. Karena bapaknya dia tidak pernah kenal. Bapaknya meninggal di pertempuran di Eropa. Bapaknya sebenarnya buruh dari pabrik anggur. Lalu direkrut dalam perang dunia pertama. Berangkat ke Eropa. Belum apa-apa sudah mati. Tewas. Ibunya tinggal sendiri dengan dua anak. Kamu dan abangnya. Lu Siong. Dan Bu Tauruf mengerjakan, mencuci pakaian dan membersihkan rumah orang-orang Perancis di tetangganya. Rumahnya tidak punya BC. Habis kamu tidak punya media untuk belajar. Dia beruntung karena gurunya mengenal dia orang-orang pintar sekali. Sehingga diusahakan dia siswa. Dan memang pintar sekali. Lalu dia kena penyakit TBC. Kan biasanya daerah orang miskin. Di Zikuran. Dan zaman itu tidak ada obat untuk, belum dikitaui obat untuk TBC. Ibunya juga kalau tidak salah tuli dan bisu masih. Bu Tauruf dan tuli. Dan agak bisu. Tapi kamu sangat sayang. Meskipun dia waktu di sekolah. Sekolahnya di kalangan kelas menengah. Karena biasiswa itu. Dia agak malu menyebut pekerjaan ibunya. Tapi akhirnya dia malu bahwa dia malu. Sedih sebenarnya peristwa itu. Jadi dalam keadaan TBC itu dia makin menyadari hidupnya sangat rapuh. Dan itu kegairahannya pada hidup. Bukan main. Dia kebetulan juga di daerah hidup. Di daerah yang ajasair kan mediterianian ya. Laut tengah yang iklimnya menyenangkan. Dan alamnya bagus. Lautnya biru banget. Langitnya juga. Dan dia jatuh cinta pada olang sekap itu. Bagi dia dua hal. Satu hal yang penting dari hidupnya. Matahari dan juga laut. Dia mengatakan. Saya hidup di antara matahari dan kemiskinan. Bagi dia matahari menunjukkan bahwa hidup tidak hanya kemiskinan. Dan dia sangat bangga dengan kemiskinannya. Mungkinnya sebagai organisasi. Karena teman-teman sepuluh aja kan anak kelas menengah semua. Ya. Nah ini terkait dengan soal bagaimana perhatian kamu. Atau kamu merayakan the concrete ini mas. Yang concrete. Ini kan tadi mas Kun bicara soal tubuh ya. Soal pentingnya. Discourse. Pembahasan kamu mengenai somatic experience lah ya. Pengalaman tubuh. Juga yang indrawi. Soal-soal yang menyangkut. Apa ya. The sensuous lah. Realitas yang indrawi yang di sekitarnya. Ini kan mungkin perlu diberi contoh kali ya. Yang lebih menggambarkan bagaimana kamu melukiskan tentang the concrete itu. Itu kebetulan mas Kun kan menunjukkan ke saya satu esay tentang tipasa ya mas ya. Tentang tipasa apa. Esay albed kamu tentang yang menggambarkan bagaimana the concrete itu gitu ya. Karena kalau the concrete kan harus sebagai sebuah konsep gitu ya. Itu kan terlalu umum. Nanti jatuhnya ke abstrak lagi gitu. Mas Kun bisa menjelaskan gak tentang the concrete itu bagaimana sebenarnya dalam esay-eseay kamu dan juga dalam karya sastranya gitu. Esay kami terdiri dari dua. Yang pertama adalah esay liris kayak poisi. Yang kedua esay lain-lain ya. Yang lebih diskursif. Nah esay yang liris itu terutama ditulis umur sangat muda. 20-16. Pengalamannya dengan alam. Tadi saya azal menyebut tipasa. Tipasa satu sudut di pantai Al-Jazair yang ada laut dan juga ada puing-puing Romawi. Albert Camus sering kesana dan sangat menyukai tempat itu. Presiden Macron waktu itu berkunjung ke Al-Jazair. Dia kesana dan membaca esay-nya. Dan di situ nanti barangkali bisa didengarkan. Ya. Ini esay yang kemudian diterjemahkan sendiri sama Mas Gun ya. Ya. Apa? Tentang tipasa. Silahkan Mas teruskan nanti. Itu digambarkan bagaimana bukan hanya lanskap itu. Bagaimana matahari, bagaimana laut, warna, harum, pohon-pohon. Dan bagaimana dia bergaul dengan ombak dan alam ya. Bahasanya sangat sensual. Bahasanya selalu berbicara tentang mendengarkan, melasa, melihat. Sensual di sini pengertiannya sensus ya. Sensus. Bukan sensual dalam arti merangsang. Ya. Iya, iya, iya. Bukan, iya, iya, betul. Sangat indrawi. Sangat indrawi, iya, betul. Terus manu. Jadi ini mungkin bagi para pendengar, para penonton, ada baiknya kita rasakan ya bagaimana esay kamu tentang tipasa. Berikut cuplikannya. Berikut cuplikannya. Au printemps, tipasa est habitée par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillon dans les amas de pierre. A gauche du port, un escalier de pierre sèche mène aux ruines, parmi les lentisques et les jeunets. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière des cendres du ciel, la mer sans une ride et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons, ni la mer philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Pour moi, je ne cherche pas à y être seule. J'y suis souvent allée avec ceux que j'aimais et je lisais sur leurs traits le clair sourire qui prenait le visage de l'amour. Ici, je laisse à d'autres l'ordre et la mesure. C'est le grand libertinage de la nature et de la mer qui m'accapare tout entier. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs, de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se concentrent dans le jaune et le bleu. Di musim semi, tipasa dihuni dewa-dewa. Dan dewa-dewa berbicara dalam matahari dan harum daun absintus, dalam laut yang dilindung perak, biru langit yang mentah, puing yang diselimuti kembang, dan gelembung cahaya cemerlang di unggun batu. Di sebelah kiri pelabuhan, sebuah tangga batu kering membawa kita ke himpunan puing-puing di antara pohon-pohon mastik dan rumpun genista. Jalan itu melewati sebuah mercusuar kecil sebelum masuk ke pedalaman. Sudah sejak di kaki mercusuar, tertumbuhan yang gempal, yang berkembang ungu, kuning, dan merah, merambat ke batu karang pertama yang diisap laut dengan suara kecupan. seraya berdiri di embus angin ringan di bawah matahari yang menghangatkan sebelah wajah. Kita pandangi cahaya turun dari langit, laut mulus yang tersenyum dengan gigi berkilau. Sebelum tiba di wilayah puing-puing, kita menontonnya untuk terakhir kali. Beberapa langkah kemudian, aroma absintus mencekam tenggorokan. Sejauh mata memandang, daun-daun artemisia kelabu menyelimuti permukaan puing. Minyaknya berfermentasi di panas matahari dan bumi seakan-akan mabuk alkohol, membuat langit berkedip. Kita melangkah ke arah pertemuan cinta dan hasrat. Kita tak sedang hendak belajar atau mencari filsafat yang getir yang biasa menyertai keagungan. Di sini, segala tampak sia-sia, kecuali matahari, ciuman, dan harum yang primitif. Aku tak mencari tempat menyendiri. Aku biasa di tempat ini bersama orang-orang yang kucintai dan membaca pada paras mereka senyum jernih yang pantas diharap dari cinta. Di sini, biarlah orang lain membawa tertib dan perasaan yang tak berlebihan. Gairah laut dan alam yang dasyat yang menenggelamkanku tanpa sisa. Baru saja, saat aku rebahkan diri di rumpun absintus agar harumnya merasuk ke tubuh, aku sadar, meskipun semula tidak, bahwa aku menggapai kebenaran matahari dan, kelak, kebenaran kematian. kematianku. Dalam arti tertentu, hidupku memang kupertaruhkan di sini. Sebuah kehidupan yang serasa batu hangat, penuh desah laut, dan suara jengkrik yang kini mulai terdengar. angin sejuk, dan langit biru. Aku cintai hidup ini habis-habisan, dan aku ingin mengutarakannya dengan leluasa. Ia membuatku bangga akan kemanusiaanku. Orang sering mengatakan, tak ada yang bisa dipanggakan. Aku bilang, ada. Matahari ini, laut ini, jantungku yang berdegup keras bersama usia mudaku, rasa asin garam tubuhku, dan latar luas ini, di mana yang megah dan yang mesra bertaut dalam warna kuning dan biru. Bagus sekali bacanya. Ini tahun berapa isinya mas? Tahun 30-an. Oke, oke. Nah ini mas Gun, kalau kita lihat ya, bagaimana kamu bergulat dengan yang konkret, dengan yang indrawi, dan kita tahu bahwa kamu hidup di orang Perancis yang hidup di Al-Jazair ya, dan itu artinya dia bergulat dengan identitas yang beragam gitu ya, dan dalam konteks kolonialisme. Dalam konteks di mana Perancis saat itu mengkolonisasi Al-Jazair. Nah ini seorang filosof, penulis, yang bersentuhan merayakan yang konkret, dan pada saat yang sama hidup dalam masa seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kamu juga seorang aktivis ya, dia seorang kiri ya, yang juga concern dengan ide-ide mengenai keadilan, mengenai apa, melawan kekerasan dan seterusnya. Nah ini bagaimana mas, mengaitkan antara perayaan terhadap yang konkret dari kamu, dengan manifestasinya dalam politik ya, dalam politik yang kira-kira pandangan politik Albert kamu itu jadinya seperti apa, gitu, berbasis dari pandangan semacam ini mas. Memang basisnya dari kesukaannya, apa, prioritasnya pada yang konkret dalam hidup. Dan itu merepotkan, dan memang itu trahidi. Albert kamu itu trahis. Karena dia pertama di kalangan kaum kolonis. Kolon, ya. Dia tidak diterima, karena dia orang miskin. Jadi di kalangan orang kulit putih, orang Perancis di Pak Al-Jazair, dia tidak diterima. Iya. Meskipun dia kemudian kami seorang anak orang orang dokter ya. Tapi kemudian cerai karena orang ini drug addict. Di lain pihak, dia pergaulannya dengan orang Arab itu ambivalen. Dia itu sebenarnya kan dari kalangan miskin. Dan di Mendova itu semacam ghetto. Jadi orang putih di sana, tapi interaksinya sedikit. Meskipun kalau kita baca novelnya autobiografis manusia pertama, The Premier Home, The Premier Home, itu interaksi itu ada. Dan tapi juga ada ambivalensi. Dia yang sebenarnya kan orang kayak Edward Said mengatakan Albert Kamu tidak punya perhatian dalam novelnya dan dia adalah sambungan dari persepsi kolonial. Maksudnya tidak punya perhatian terhadap orang Arab? Iya. Itu saya kira Edward Said ngacok. Dia tidak cukup rendah hati untuk melihat data yang ada. mungkin karena dia seorang teoretikus, lebih suka teori. Teorinya yang tidak cocok yang lain. Albert Kamu itu aktif dalam sebuah majalah yang didirikan anak-anak muda Arab untuk nasionalisme. Kemudian dia anggota Partai Komunis. Begini, dia gurunya sangat kagum sama dia sayang dan dianjurkan kamu masuk Partai Komunis saja. Partai Komunis Al-Jasair. Di dalam Partai Komunis itu dia ditugasi untuk merekrut orang-orang Arab ke dalam partai. Dia lakukan, dia kagum dengan mereka pada orang-orang Arab. Tapi kemudian garis partai berubah. Karena waktu itu yang dihadapi adalah fasisme. Partai menganggap ini dulu. Dan untuk melawan fasisme, kita harus mendapat bantuan dari kaum kolon. Kaum kolonis. Kaum Eropa, orang Eropa di asesir. Maka kegiatan kamu dibatalkan. Orang-orang Arab itu datang kepada dia dan dia enggak pernah melupakan itu. Dia keluar dari Partai Komunis. Dia kan waktu itu ada kelompok teaternya yang di bawah Partai Komunis. Dia ganti jadi. Dia dan Oliver Todd yang menulis biografinya kemudian riset ke Moskow. Dokumen-dokumen Partai Komunis Al-Zazair ditemukan bahwa dia dituduh oleh orang-orang partainya sebagai Trotskis. Trotskis berarti dia pengikut Trotsky dan bagi istilah Partai Komunis waktu itu adalah pengkhianat. Karena Trotsky musuh Stalin. Fitah. Fitah. Ya itu tentu saja fitah karena Albert Kamun enggak kenal Trotsky. Ya tapi disitu justru menarik Mas. Sebelum Mas Gunn tadi menyinggung soal pandangan atau kritik Edward Said yang kemudian Mas Gunn juga kritik ya. Kritik Mas Gunn terhadap kritik Edward Said terhadap Albert Kamu. Ini kita bahas nanti setelah di bagian belakangan ya. Tapi yang menarik soal pertautan antara Albert Kamu dengan yang kiri tadi ya dengan gerakan kiri dan seterusnya. Kan apa persentuhan atau perayaan kamu terhadap yang konkret itu kan di satu sisi menjadikan dia sangat peka terhadap tubuh ya terhadap terhadap yang indrawi tetapi di sisi lain perjuangan politik kiri atau perjuangan secara umum itu kan selalu mengandekan perlunya yang abstrak kebenaran universal sesuatu yang berbasis rasionalitas yang bukan hal yang konkret gitu dan dalam situasi seperti kolonialisme saat itu ya ini juga sebuah sebuah tantangan bagi kamu bagaimana kesetiaannya terhadap yang konkret itu bisa dia pertahankan ketika orang harus misalnya harus menarik garis dimarkasi antara musuh dan sekutu musuh dan kita dan mereka kawan dan lawan gitu nah ini kan ini kan abstraksi jadi mau gak mau dalam perjuangan itu selalu ada abstraksi dan yang konkret ini menjadi masalah gitu dan saya kira kan kamu juga berbicara mengenai rebellion ya mengenai pemberontakan itu kan dibedakan dengan revolusi gitu dan saya kira judul mas judul buku ini ini menyiratkan ini ada tension antara tubuh dan sejarah tubuh sesuatu yang konkret sejarah adalah disini pengertiannya sebuah ide mengenai apa ya mengenai yang universal ya kan misalnya dalam marxisme ya sejarah menuju komunisme gitu hegelian lah gitu ya abstrak nah itu gimana mas dalam konteks saat itu kamu menyelesaikan atau dealing dengan dengan ketegangan semacam ini akhirnya kamu merubuskan teorinya bukan teori keakinannya dengan revolt pemberontakan yang berbeda dari revolusi pemberontakan itu mengerti batas jadi kalau revolusi musuh ya total dan segala segala cara bisa dipakai kalau revolt itu ada batas yaitu kalau rebellion maksudnya ya revolt istilah yang paling baik revolt revolt bukan pemberontakan seperti yang pemberontakan di iya iya bukan itu tapi sikap menghadapi sejarah dengan lebih handah hati jadi suatu utopia katanya yang lebih sederhana dan dengan sedikit korban kamu sangat mungkin karena pandangan yang konkret ini dia sangat peka pada korban karena itu kan anti kekerasannya dalam perang Al-Jazair demikian sehingga dia jadi repot dan definisi kamu tentang korban itu kedua belah pihak ya baik Perancis maupun Al-Jazair dan ini memang juga saya jadi teringat satu kutipan terkenal yang juga dibahas oleh Mas Gun di buku ini tentang pernyataan kamu di waktu menerima hadiah Nobel kalau tidak salah bahwa saya membela keadilan saya setuju dengan keadilan tapi saya akan membela ibu saya mendahului keadilan atau pokoknya ibunya yang harus didahulukan nah ini sesuatu yang juga menandakan ada tension ini kan tubuh dengan sejarah dengan antara ibu ibunya dan cita-cita besar ibu kamu dengan sejarah keadilan sebagai cita-cita besar perjuangan kelas dan seterusnya dan ini yang membuat kamu kemudian di ledek atau dikritik oleh Sartre oleh Simone de Beauvoir sebagai moralistik atau tidak jelas posisinya dan seterusnya di sisi lain dia juga dikritik oleh kalangan Arab atau setidaknya oleh orang-orang yang menganggap kamu ini tidak tidak bersimpati dengan perjuangan Al-Jazair jadi serba salah dia di satu sisi dianggap apa terlalu moralistik tapi di sisi lain dia seperti tidak bersimpati dengan perjuangan Al-Jazair memberdekankan diri dari Perancis itu gimana mas? ya dia memang terakhir karena terbelah itu satu hal yang memang membebani dia saya kira itu sikap moral dan kadang-kadang memang sangat benar bahwa dia terlalu berpegang pada moral dan tidak praktis tidak mengingat akibat efisiensi dan sebagainya tapi kalau melihat dia ya dia kan orang Perancis di Al-Jazair dia merasa orang di Al-Jazair dia sama sekali mengatakan tanah airnya bukan Perancis dia ada tegang dengan Perancis dan tanah airnya itu bahasa Perancis katanya negeri Perancis sendiri ambivalent waktu melawan Jerman dia berbicara atas nama bangsa Perancis tapi di dalam masa pergolakan Al-Jazair dia menghendaki Al-Jazair yang kan begini kalau dalam perjuangan terutama dia tidak sejujuan FLN Front National Basah Al-Jazair karena basisnya itu Arab dan Islam kan ada orang Berber jangan lupa bahwa waktu muda dia wartawan harian kiri dia melaporkan kesengsaraan di Kabil bangsa Berber karena ekonomi yang berat jadi dia ingin ya orang-orang ini ya tidak boleh di hilangkan oleh nasionalisme Arab Islam karena itu dia sangat curiga pada Nasir dia salah tapi dia curiga bahwa nasionalisme Arab ini akan menenggelamkan minoritas di Al-Jazair ada orang Yahudi ada orang Berber jadi di dalam hal itu satu hal yang membedakan kamu dalam hal ini saya kira ada seorang penulis Tunisia orang Yahudi Tunisia berbahasa Arab dia berpihak pada revolusi Al-Jazair dan dia mengatakan Albert Komunis kolonisator tapi dengan niat baik kamu akan mengatakan enggak saya bukan kolonisator karena identitas bagi dia bukan Arab atau kolon tapi kelas ya tradisi pemikiran Partai Komunis masih bersisa pada dia tapi memang dia dari kalangan kelas bawah jadi ngerti apa artinya kelas kedua di dalam selama dia menjadi wartawan itu dia banyak membela beberapa kali membela orang Arab yang diania yang juga seperti orang gurit putih yang diania jadi justru dia tidak bertolak dari perjuangan identitas etnis tapi identitas kelas itu bedanya dengan lain nah ini soal kaitan antara kamu identitas kelas identitas kearaban ini tema menarik yang nanti mau enggak mau pembicaraan mengenai edward kritik edward saed akan masuk ke sini nah tapi sebelum itu saya ingin mempertegas lagi soal hubungan atau apa ya bagaimana rekan-rekan filosof sejawatnya saat itu ya sartre simon de bova melihat kamu kaitannya dengan hubungan antara perancis dengan apa al-jajair lah ya secara umum atau kawasan yang dijajah oleh perancis edward saed kan pernah eh sorry sartre kan pernah menulis satu pengantar untuk bukunya Franz Fanon rights of the earth dia kutipan yang dia bilang membunuh seorang Eropa itu seperti apa men menimbakkan senjata sekaligus yang terbunuh dua sang penjajah akan mati dan juga sang terjajah juga akan mati karena yang kemudian muncul adalah manusia merdeka disini jadi yang mati penjajahan itu sendiri dan si penjajah gitu nah ini posisi Sartre sorry tertukar terus posisi Sartre kan jelas ini ya image yang selama ini muncul bahwa Sartre Jimon de Beauvoir adalah filosof-filosof Perancis yang jelas sikapnya terhadap kolonialisme jadi anti terhadap kolonialisme kolonialisme Perancis maksudnya dan kemudian membela Arab nah kamu kan posisinya jadi agak kompleks karena kamu dianggap tadi dianggap tidak bersimpati dengan perjuangan Arab tapi juga gara-gara soal pemihakannya terhadap the concrete itu mas jadi itu yang jadi bagaimana Mas Gun melihat kontras antara Sartre dan kamu dalam soal ini mas pertama yang disebut the concrete itu bukan teori real dalam hidupnya dia orang yang hidup di kalangan yang bertentangan itu dalam novelnya Jepri Mioong itu bagaimana dia melihat pemboman bagaimana orang Arab dituduh bagaimana dia melindungi bagaimana ibunya ketakutan teror di kota orang jadi yang konkret bagi dia bukan teori real darahnya pulangnya bukan teori revolusi gitu ya nah kemudian memang itu menyuliskan dia untuk menjadi seorang all out anti Europa atau anti Perancis dia bisa mengatakan dan dia sebenarnya mengatakan ini orang-orang kayak Sartre Beauvoir itu kan hidup di kelas menengah Paris yang tidak pernah bertemu dengan orang Arab kamu dari kecil ada potret dia di Bengal tempat umnya bekerja ya ada orang Arab bersama mereka meskipun tetap ada ambivalensi maksud saya komplikasi dari hidup yang konkret di tengah perbedaan dan konflik yang berurut ini tidak dialami oleh Sartre dan itu yang mudah dan lebih mudah bagi seorang Sartre dan Simone de Beauvoir apalagi teori kolonialisme dan neocolonialisme Sartre yang sangat abstrak Fanon itu abstrak menurut dia kata Fanon semua orang Perancis keturunan Perancis yang di Hazard Seher itu musuh meskipun Front Nasional Pembebasan Bangsa menambung juga orang-orang yang bukan Arab kok terdengar seperti Osama Bin Laden yang ketika bilang setiap orang Amerika di dunia ini adalah musuh yang harus dibunuh itu memang kecederungan dari kaum revolusioner hiperbolik kemudian Fanon menarik pendapat itu maksudnya dia menarik lagi tidak lagi mengatakan oke karena dia sendiri bukan Arab ya dia kan orang Mauritian tapi mas kalau dalam situasi misalnya perlawanan terhadap melawan kolonialisme gitu ya situasi seperti itu sikap yang tadi itu seorang aktivis yang menghargai yang konkret itu kan tidak mau memutlakan posisi masing-masing tidak mau memutlakan ini kawan ini musuh kawan pasti benar musuh pasti harus dihabisi selalu ada kompleksitas disitu ada keragaman yang itu justru kekat dari yang konkret itu kan kritik saya pada kamu adalah dia memutlakan seolah-olah seolah-olah semua bisa dipecahkan dengan membila yang konkret saja bahwa dia tidak ada abstrak sebenarnya dalam novel wabah ya apa pesnya itu ada masalah itu ada seorang hortawan yang di kota orang yang kena wabah mau pulang karena istrinya ada di haris sakit dia ingin pulang tapi kan dikonsinasi supaya di lockdown dia minta izin pada dokter rio dokter rio dokter rio yang memimpin tidak diizinkan hortawan Tuhan hidup dalam abstraksi karena orang ini tidak melihat bahwa kan lain dia dengan orang lain beda kan tapi dalam lockdown siapa saja dianggap sama ada abstraksi dan di dalam novel itu disebut bahwa untuk melawan abstraksi kadang-kadang kita harus menggunakan abstraksi jadi sebenarnya ada pengakuan di dalam novel itu tapi memang dalam konteks pergulatan lelzair kamu saya kira terbawa oleh ketakutan bahwa orang-orang keturunan Perancis akan dihabisi karena minoritas dan asing kan bukan pribumi jadi dia itu obsesinya itu kalau dia mengatakan bahwa saya akan membela ibu saya di depan keadilan kalau keadilan adalah berarti abstrak keadilan abstrak jadi perjuangan kamu perjuangan kamu yang berbasis kepada yang konkret tadi perjuangannya terhadap keadilan itu berarti gimana mas? ya itu artinya dia setuskan dalam non-revolt manusia berontak ide pemberontakan yang berbeda dengan revolusi sebenarnya seperti kaum anarchist kamu agak dekat dengan kaum anarchist yaitu pembebasan tapi tidak dilembagakan untuk jadi abadi jangan dibuntelakan salah satu kritik kamu dari pemikiran Eropa adalah Eropa itu anak kandung dari pemikiran yang tanpa batas tidak mengenal batas tidak mengenal batas pengertiannya yang memutlakan dia berkebenaran mitologi dia saya ini orang mediterian saya berkiblat pada Yunani lama dalam Yunani lama tidak ada terang yang muncrat dan gelap yang muncrat selalu ada dua agak lebay tapi itu itu posisi dia kira-kira selalu dikatakan sedang Eropa tidak jadi kalau kita lihat cerita dengan kota-kota Eropa dia benci kota-kota Eropa perahapapun dia benci saya gak setuju nah ini jadi menarik kalau kita kembali masuk ke soal kritik Edward Said kenapa Edward Said penting saya kira karena Edward Said ini kan mewakili sebuah tren dalam studi humaniora dalam studi sastra tentang post-colonial studies atau cultural studies yang melihat karya sastra itu adalah dokumen sosial yang harus menggambarkan relasi kekuasaan nah kita tahu bahwa Edward Said kan sangat terkenal dengan karya orientalism culture and imperialism yang selalu membela atau menyuarakan the other yang lain jadi barat itu muncul menjadi eksis itu karena mereka gathering mengeksklusi yang lain yang lain disini adalah timur gitu misalnya nah bacaan Said terhadap kamu kan menarik ya Said seperti Mas Gun bilang di buku ini katakan Said mengkritik kamu sebagai orang yang penulis yang membisukan Arab tidak tidak ngereken suara Arab nah ini terus dan Mas Gun mengkritik pandangan semacam ini pandangan Said semacam ini Mas Gun bisa menjelaskan ya memang di dalam buku novel orang asing past apa wabah itu orang Arab itu hampir tidak hadir dalam orang asing itu kan tokohnya membunuh orang Arab tapi siapa orang Arab itu kan gak disebut siapa nanti ada seorang penganulis Al-Zazair muda menulis yang dibunuh itu punya saudara lho lho dia ciptakan tokoh fiktif saudara dari yang dibunuh tokoh fiktif ini menarik itu menarik novel yang bagus dari Kamil Daud tapi memang begitu tapi kan pertama Adversight kan kalau tidak salah ingat saya Orientalism kan lebih banyak bahannya adalah karya-karya antropologi bukan secara humanitis lah karya-karya humanitis ilmu sosial dan humanitis dan dia membaca novel seperti membaca antropologi pertama itu kan tidak melihat bagaimana kompleksitas sebuah novel dalam saya ceritakannya dalam list orang asing itu kan Melchior itu dihadili karena setelah pembunuhan orang Arab dia dihadili tapi sebenarnya dia dihukum bukan karena membunuh orang Arab karena dia tidak berlaku sopan pada adat ibunya meninggal dia enggak peduli dianggap begitu dan menentang agama jadi dia dibunuh karena melanggar norma-norma bourgeois dari masyarakat Kongong di Al-Zazaire dalam hal itu novel itu satu protes terhadap nilai-nilai bourgeois itu nilai-nilai orang Perancis di Al-Zazaire bisa dibaca demikian dan banyak bisa dibaca dan jangan lupa bahwa ya satu Albert kamu mengatakan bahwa novel kan banyak apa banyak rongga yang bisa dimasuki dimasuki dari berbagai ronda Albert saya itu rupanya enggak biasa membaca novel dan salah satu yang nada dia menghakimi itu angkuh sekali nada seorang sarjana ilmu sosial yang seolah-olah sastra harus mengikuti itu preskrip sekali kalau enggak banyak baca novel sih enggak lah mas karena Idwat Said itu kan dia profesor komparatif literature punya buku sebelumnya kan The World The Critic itu kan tentang sastra bandingan cuma memang menurut saya memang posisinya yang selalu melihat pesan politik dalam karya ketimbang estetiknya terus terkenal menjadi orientalism dan culture and imperialism itu culture and imperialism banyak bagusnya benar banyak menganggungnya tapi orientalism juga tapi ini kan karya sastra kedua dia tidak melihat bagaimana sejarah Albert kamu dengan orang Arab di Azhar Syed yang dia bela waktu dia mengguntah Farsi Komunis meskipun dalam masalah kemerdekaan Azhar Syed ini yang saya sebut dia sangat khawatir pada kaum minoritas kulit putih sehingga dia tidak mau lepas dari Perancis jadi dia ingin ada federasi seperti di Swiss orang Berber punya sendiri Arab sendiri orang Kristen ini kamu bayangan visi kamu visi kamu tentang Azhar Syed tapi Perancis tidak lepas dari Perancis Perancis adalah faktor familias dari itu semua saya kira karena dia tidak percaya bahwa dia percaya masih percaya agak naif bahwa Perancis akan paling tidak tidak akan mendukung kalau likuidasi dari kaum keturunan Perancis naif karena ya Perancis penjajahan kolonisasi Perancis di Azhar Syed brutal brutal banget lebih dari Belanda bahkan lebih dari Belanda di Afrika Selatan saya tidak tahu di Afrika Selatan saya cuma kenal di Indonesia ya si itu brutal banget dan waktu penaklukan Azhar Syed penduduk Azhar Syed yang Arab tinggal separuh nah kalau yang soal Syed itu ya itu jadi memang saya kerasa aneh sih bahwa dia pandangannya begitu simplistis dalam melihat sikap kamu terhadap Arab ya yang dia tuduh sebagai apa membisukan atau apalah istilahnya suara Arab apa karena mungkin Syed itu terlalu pandangannya itu kan jadi ini ada Perancis itu punya proyek namanya imperialism gitu kan dan penuh karya sastra itu adalah bagian dari culture culture itu adalah bagian dari iya dari upaya untuk melegitimasi mempertahankan mengawetkan relasi-relasi yang pada akhirnya itu menguntungkan imperialism jadi kayak kamu ini dianggap sebagai ya ini nilai-nilai berjuasi Perancis yang sedang dimanifestasikan dalam karya sastra dan seterusnya atau begitu mas ya mungkin dia terlalu simplistis untuk melihat bahwa dalam karya sastra bisa terjadi pembangkangan meskipun tidak berapi-api bagi contoh ya puisi nya pas terak terhadap rezim monosoviet kan tidak berapi-api itu pembangkangan apakah puisi pas terak itu perpanjangan dari kekuasaan monosoviet kan justru tidak ada suatu antagonisme di sana kamu tidak seperti pastor dan tidak jelas-jelas memiliki dia tidak bisa dikatakan produk dari desain imperial Perancis gak bisa karena dia gak menulis misalnya saya sedih kenapa dia tidak menyebut orang Arab sama sekali di dalam wabah itu tapi memang orang itu kota itu memang sangat Perancis dari semua kota Al-Jasair ya sangat Perancis cuman memang jangan-jangan dia gak kenal atau pertanyaannya ya apa harus ada itu lah lagi pula begini ya novel itu dimulai diperkenalkan sebagai kronik kata itu kata-kata dalam pengantar lapas kronik kronik itu kan laporan kejadian objektif aja jadi tidak ada sikap dan itu yang diserang oleh diserang oleh saya juga ini kok gak ada sikap kedua jadi ini soal komitmen ya soal komitmen yang dipertanyakan tapi ini kan bentuk itu memang wabah itu bisa diadakan latar belakang Al-Jasair itu bisa ditaruh di teater black box semacam ini nah kalau misalnya kita agak bergeser sedikit nih dari perdebatan tentang albed kamu kaitannya dengan Arab ya ke masa pasca kolonial ya pasca kolonial Al-Jasair ya tahun belakangan nah ya bagaimana kalau saya baca bagian akhir dari buku Mas Gun kan berbicara tentang respon resepsi sastrawan-sastrawan Timur Tengah Al-Jasair dalam melihat albed kamu dan ada nada yang lebih simpatetik lebih simpatik lebih menghargai lebih mengapresiasi sikap kamu ya dalam soal kaitan antara identitas Al-Jasair soal barat dan seterusnya terutama ketika di Al-Jasair kan muncul vis muncul apa ya kebencian dan dan kekerasan atas nama politik identitas ya ya ini gak khas gak khas Al-Jasair tapi kan ada gitu jadi ternyata ketika sudah merdeka itu muncul isu-isu apa ya politik identitas gitu ya yang berbasis yang seakan-akan menghalalkan kekerasan dan kebencian terhadap the other the other dari Arab tadi gitu nah Mas Gun bisa menjelaskan lebih jauh sebetulnya kekerasan pasangan revolusi yang disebut dekade yang hitam dalam sejarah modern Al-Jasair itu tidak jauh hubungannya dengan revolusi Al-Jasair sorry tidak jauh atau jauh tidak jauh karena begini pemenang revolusi Al-Jasair kan militer jadi tindakan kekerasan apa cara kekerasan revolusi itu memberikan dua satu mitos dengan kekerasan sebagai solusi dan kedua kedudukan militer menjadi penting jadi eksos ini suasana ini menyebabkan kekerasan timbul dan kekuasaan yang terlalu besar dari militer dari FLN terutama sehingga waktu itu kan sebenarnya krisis minyak sehingga banyak pembangkangan belum lagi masyarakat Berber yang melawan dan Berber ini adalah minoritasnya Al-Jasair seperti ya sama-sama Islam Arkun Muhammad Arkun filosof muslim itu dari Berber ya ya itu terus ketika menjadi jalan kekerasan lalu mereka berkuasa sekali suara-suara kan diadakan lalu waktu krisis itu semua kan kalah dalam pemilihan yang terbuka pertama kali kalah dibubarkan juga oleh partai yang berkuasa itu tentu saja melawan dan perlawanannya dengan ganas persis seperti waktu revolusi revolusi dua-duanya ganas kalau kita lihat film maksudnya FLN juga misalnya menghalalkan kekerasan terhadap anak-anak terhadap dan juga para trup Perancis yang orang-orang yang tidak bersalah gitu ya yang maksudnya masyarakat sipil lah gitu ya ada film itu Perang Al-Jasair kan dulu Al-Jasair itu dianggap oleh pemerintah Perancis tidak dianggap perang dianggap peristiwa tapi ada seorang pengarang yang menarik pengarang ini tentara Perancis yang ikut bergabung dengan angkat tanggap Inggris mengebom Jerman dia kemudian jadi kolonel ikut perang di Vietnam dia tidak mau karena melihat kekejaman tentara Perancis di Al-Jasair dia membela dia orang Pienoar juga orang keturunan Perancis yang lebih kaya dari Al-Badu punya tanah adat membela orang perjuangan revolusi tapi dia mengatakan menarik saya ini tahu bahwa orang Arab itu adalah manusia belajar dari kamu kamu yang menyadarkan saya bahwa mereka adalah seperti kita mereka berteman jadi ini semacam de-abstrakisasi Arab ya Anda melihat Arab sebagai yang konkret yang konkret tapi ini mas bukan tapi gini mas kaitannya dengan Al-Jasair pasca kolonialisme sekarang kalau menurut mas Gun pandangan kamu dibanding dengan pandangan Sartre itu kira-kira di mata kalangan penulis Arab sendiri itu mereka lebih mengapresiasi mana maksudnya kalau Sartre kan pada masa kolonial kan memang ada kebutuhan untuk menarik dimarkasi atau garis kan antara kita dan mereka musuh dan sekutu dan seteru jadi ada kebutuhan untuk abstraksi terhadap masing-masing pihak nah sekarang dengan kondisi pasca kolonial kan misalnya tadi yang Mas Gun bilang kekerasan itu bisa dilakukan oleh oleh pihak Al-Jasair juga gitu bahkan dalam konteks tahun 90-an ada FIS ada kaum fundamentalisme yang menggunakan kekerasan juga gitu ya dan mengapikan minoritas nah itu kan pandangan kamu terasa lebih relevan terasa lebih relevan terkembang terutama Asia Asia Jebar Asia Jebar ya pernah datang ke Indonesia kayaknya Asia Jebar gak penting oke ya dia itu perempuan Nazar Zay luar biasa dia kan ikol normal tapi bukan di Paris di Selatan di Selatan anggota Akademi novelnya bagus-bagus lah katanya saya baca satu dua menurut saya gak begitu bagus tapi ya dia kan perempuan dia setengah berber dia sekuler jadi menderita banget karena itu tulisan-tulisannya memanggil kembali orang-orang yang meninggal antaranya lalu yang menarik itu Kasim Kamil itu menulis pengadilan kembali Mercia investigasi jadi pembunuhan orang Arab dalam novel itu seolah perusahaan dibikin seorang Arab muda adik adik dari orang yang dibunuh itu yang mau bercerita ini abang saya ini sudah punya nama loh punya ibu ini karya-karya penulis Al-Jazair Mutakhir ini dibicarakan juga gak ya di kalangan para post kolonialis studies atau cultural studies saya penasaran dengan bagaimana merespon karya-karya Mutakhir begini setelah post kolonial terhadap Shafram membosankan sangat membosankan itu saja saya gak tahu tapi yang menarik bahwa dalam novel ini dia tidak menghukum apa ya Mercia sendiri atau Perancis atau Upcom dia menarikkan karena sebenarnya tidak jelas apa betul itu ada ibunya ada ibu ibu yang percaya bahwa saya dibunuh tapi gak pernah ketahuan ini anak juga mana ya jadi tiap kali ibunya mencari anaknya yang dibunuh tokoh fiktif itu gak ada yang menjawab akhirnya dia menganjurkan anaknya yang bungsu itu menembak orang Perancis dibunuh orang Perancis orang Perancis siapa aja seperti Melchior membunuh orang Arab kemudian diadili waktu itu peralian tentara revolusioner Al-Jarif berpuasa dia diadili tapi dihukumnya bukan karena membunuh orang Perancis kok membunuhnya baru sekarang kamu dulu gak revolusi oke sebelum mengakhiri acara ini ini kan buku Mas Gunawan Muhammad yang terbaru ini albed kamu tubuh dan sejarah ini kan menandakan apa ya perhatian dan apa ya pergulatan Mas Gun terhadap pemikiran albed kamu dan ini semenjak tahun 60-an akhir atau 70-an akhir Mas Gun bisa cerita sedikit gak sebagai penutup ya kenapa sih begitu seneng dengan albed kamu semenjak dulu bukan seneng pokoknya kok kamu terus kamu maksudnya albed kamu bukan Anda saya ini kenal albed kamu dari Arif Budiman dari Arif Budiman Arif Budiman yang dianggap kiri itu itu pengagum banget saya kan pernah ceritakan dalam obiswari Arif itu yang pertama kali saya kenal Arif di fakultas psilogi dia datang dan mengatakan saya sudah menerjemahkan satu bab dari Litaranjia saya jahankan literanjia albed kamu baru denger itu sama-sama di fakultas psikologi UI itu masih tapi kan saya waktu itu lebih banyak kenalan dengan Marxisme oke lalu saya mulai baca apalagi sebenarnya saya temukan satu tulisan dari Astrol Fahni dari perjalanan di Eropa di manjala Zenith saya waktu Zenith saya belum SMP tapi kemudian saya lihat disebut orang ini berbahaya sekali karena tulisannya bagus orang ini berbahaya karena nulis terlalu bagus dalam bahasanya nah lalu saya mulai cari cari itu memang kagum pada lirisnya kagum seperti ini menurut saya kritik saya ada dua teaternya saya gak suka saya lebih suka teater Putri Jaya abad kamu masih terlalu banyak ide kok abad kamu dengan Putri Jaya kalau yang bandingannya Eropa apa peket gitu misalnya karya-karya peket kamu gak kenal peket gak ada persentuan oh iya ya gak persentuan teater kamu gak konvensional kedua di dalam hal apa tadi dua ya iya pertama gak terlalu suka dengan karya-karya teater teaternya isi lirisnya agak terlalu melambung-lambung itu kan berulis umur 20-an berada dengan novelnya novelnya itu kayak orang asing itu meniru Hemingway dan dia mengatakan lugas tapi bergema bahasanya tek tek kalau The Meat of Sisypus itu tahun berapa ditulis di usia berapa itu mengagumkan iya itu kan keren banget mengagumkan itu mandai jenis karena itu dapat jenis ya betul sayang sih maksudnya sayang kenapa saya gak dapat novel iya itu itu mantap tapi manusia berontak agak terubahnya mau dikatakan sehingga sehingga kurang kurang kompak nah itu yang dia diajak oleh sangat terdapat yang ajaknya agak menghina kamu itu dihina oleh orang-orang itu karena dibilang ini orang seperti guru SD mereka tadinya baik hubungannya ya baik jadi waktu muda itu novelnya Salt kalau gak salah yang nausea itu diresensi oleh kamu di Al-Jazeera dia menggunakan rubrik sastra di Koran Al-Jazeera yang gak ada yang baca dua kali ya dia lepas dari partai komunis dia mendirikan diri mulai kenal waktu kamu kan pindah ke Paris tadi mau untuk sebentar tapi kan ada peran dan disitu dia kenal Salt dalam habis pertunjukan apa dia kenalan dan Salt seneng sama kamu kamu ganteng ya ini orang ganteng pintu dansa lucu Dendy memang Dendinya sebenarnya menarikkan dia orang miskin bisa Dendy nanti deh tapi ini mereka bersahabat tapi kata anak buahnya mereka cuma bersahabat dalam minum-minum jadi dari cafe ke cafe tapi sebenarnya ada beda pertama masalah hubungan dengan manusia kan Salt saya menganggap manusia itu orang lain adalah mereka adalah orang lain antagonistis subyek itu antagonistis dalam orang lain kamu tidak kamu kan biasa hidup dalam teater itu kan kelompok kolektif dalam partai Salt tidak pernah ikut partai meskipun dia komunis ya self-proclaimed tapi ini di kalangan pelancis waktu itu tahun itu karena anti-amerika maka komunisme menarik dan mengeroikan dalam resistans melawan partai komunis bagus jadi tertarik kesana selain itu kan ya kalau kamu kan saya ini biasa dengan orang miskin gak pura-pura membela orang miskin dalam menarik dalam kebersamaan dengan orang itu kan dalam prinsip dari manusia berontak dan revolt mengatakan saya berontak maka kita ada jadi dia tidak menegasikan bekas musuhnya bahkan dia bilang sumber dari pemberontakan adalah cinta saya berontak saya berontak maka kita ada bukan maka saya ada waktu muda kan menarik bahwa dia dari muda menjaga filsafat meskipun tidak terdidik dalam universitasnya sebagai trainingnya itu bukan filsafat ya dia filsafat tapi sekolah udik sekolah di ajazair sementara kalau kamu sartrean di Perancis di Paris itu sekolah nomor 1 dan sartre seperti murid nomor 1 jadi apa tadi menaga dihina-hina dan jadi perbedaannya itu ada meskipun tidak karena sama-sama senang minum dan kadang-kadang tertarik pada cewek yang sama kamu kan don't want tapi ini kok malah membicarakan tentang kamu kan saya tadi pertanyaannya tentang Mas Gun kenapa tertarik dengan kamu oke tapi ini apa kita harus mengakhiri mas diskusi ini jadi mungkin Mas Gun bisa menyampaikan apa kalimat penutup gitu mas tentang kamu tentang buku ini dan tentang temanya gitu sebelum kita menutup acara ini ya saya menulis buku ini dengan bersemangat karena ini Ibu saya kan tahun ini ya dua buku Estetika Hitam dan Adorno artinya buku yang bukan isi pendek ya Estetika Hitam tentang Theodor Adorno ya filosof Frankfurt School satu buku kecil satu buku barangkali 15 dalaman disebut satu buku juga bisa kedua menurut saya problem yang dihadapi kamu miskin sudah kadang-kadang terasa audicit tidak tidak sudah kuno tapi beberapa problem yang moralitas dan politik sangat relevan bukan hanya kekerasan tapi ada di mana merumuskan masalah keadilan tanpa menjadi doktriner sangat rumit sangat rumit bagaimana mengenal batas ini pesan-pesan yang saya kira sampaikan kamu disini disamping itu pendekatan saya menurut saya baru karena saya memulai dengan hasrat kepada yang konkret suatu kata yang dia sebut dalam telakannya tentang fenomenologi pusur bayangkan orang yang tidak pernah mikir kamu membahas fenomenologi yang konkret lalu dan kenapa dia disebut eksistensialisme karena eksistensialisme pada dasarnya semacam itu anti-rasionalisme anti-positivisme anti-scientisme yang sangat menghimbau sangat memukau orang-orang barat dan menimbulkan kesengsaraan karena itu ada seorang saya teruskan seorang filosof yang jarang disebut namanya Zongwal dia itu yang belajar dari Heidegger dan bicara pada orang-orang Perancis ini itu loh ada filosof di Freiburg yang bisa bikin filsafat dari minuman kita minum-minum jadi filsafat kesana mereka pada kesana nah kamu dalam tidak kesana tapi suasana anti-abstraksi suasana anti-rasionalitas suasana anti-discourse yang repressive itu ada pada zaman itu jadi mudah-mudahan ini bisa juga dilihat dan juga menjadi pegangan dalam moral dan politik karena yang konkret dan kompleks kompleks sekali dan gak bisa dijadikan doktrin karena sikap doktrin adalah anti hasrat kepada yang konkret oke oke terima kasih mas Gun atas paparannya atas diskusinya yang sangat menarik ini dan dengan begitu saya mengakhiri perbincangan kita kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih